Anies Basudan lancang curi slogan PJ Heru, sukses Jakarta untuk Indonesia. Eh kinerja buruk wan abut malah diungkap, udah nyolong, buruknya kebongkar pula. Kini saatnya kita melangkah ke jenjang berikutnya. Seperti tagline Pemprov DKI Jakarta yang baru beberapa bulan ini digunakan. Tagline-nya berbunyi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Itu justru semakin membongkar. Aib-nya sendiri. Anies yang senang dipuji-puji, diangkat-angkat ke atas, gak paham kalau sebenarnya dalam situasi ini. Dia hanya pion saja yang siap dibuang kalau gak kepakai. Anies ini sebenarnya rentan, dia gak punya pegangan yang kuat. Dia bukan kader partai, hanya dipakai untuk kepentingan sesaat. Anies sudah berhasil bikin banyak orang ganti haluan dan menjilat ludahnya sendiri, tapi rekam jejak Anies gak bisa bohong. Rekam jejak sebelum jadi gubernur saja sudah memalukan. Dan sampai kemudian publik menjuluki Anies sebagai si paling doyan politik identitas. Calon presiden dari koalisi perubahan, Anies Beswedan, disayangkan karena menggunakan tagline pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, yaitu sukses Jakarta untuk Indonesia. Untuk kepentingan politik di pemilihan presiden 2024 mendatang. Kata Azaz Tigor Nenggolan, pada Senin 27 Februari, kalau ia dipakai artinya Anies membajak ide PJ Gubernur Heru. Menurutnya, Anies mestinya menggunakan slogan Jakarta Kolaborasi, yang merupakan slogan saat ia menjabat sebagai gubernur. Bukan menggunakan sukses Jakarta untuk Indonesia, yang merupakan ide dari PJ Gubernur Heru. Tigor pun mempertanyakan kinerja Anies selama 5 tahun memimpin Jakarta. Menurutnya, banyak janji politik yang tidak berhasil dilaksanakan. Tigor menuturkan klaim Anies terkait slogan Jakarta sekarang cocok dan sesuai dengan dirinya. Seperti sedang mencari pengakuan bahwa selama 5 tahun Anies berhasil menjadi gubernur Jakarta. Kemacetan Jakarta tetap macet total sampai sekarang. Mana proyek rumah DP0? Bangun Jakarta International Stadium dari APBN? Tapi tidak mendapatkan pengakuan dari FIFA sebagai stadion mempertandingkan sepak bola. Tigor juga menyinggung soal proyek Sodetan Ciliwung selama era Anies yang dinilai mangkrak dan baru bisa diselesaikan di era PJ Heru. Menurut Tigor, justru PJ Heru lah yang berhasil menjelin kolaborasi lintas sektor seperti dengan berbagai kementerian inilah yang disebut mencari popularitas lewat mendompleng ketenaran orang lain. Dan secara tidak langsung, Anies juga membongkar boroknya sendiri bahwa dirinya memang tidak bisa kerja sama sekali. Ya begitulah Anies, bisanya cuma nyolong karya orang. Dia cuma bisa nyolong karya orang yang memang terbukti bisa kerja nyata dibanding dirinya. Tapi niat busuknya malah dibongkar habis. Udah nyolong, boroknya malah kebongkar. Bahkan slogannya dulu maju kotanya bahagia warganya diganti menjadi maju negaranya bahagia rakyatnya. Artinya Anies mau bilang apa yang terjadi di Jakarta akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Selogannya saja sudah sama, tapi cakupannya makin luas menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Negaranya maju, rakyatnya bahagia. Halah, pret-pret. Prestasi di Jakarta akan dijadikan patokan ke depan. Ngeri deh, bayanginnya. Merinding, sumber esapan diterapkan di seluruh jalanan yang ada di Indonesia. Janji seluruh rakyat Indonesia bisa punya rumah terjangkau tanpa perlu ngontrak. Di setiap kota akan ada instalasi seni bambu yang begitu aduhai dan bikin mata segar. OKOC akan diterapkan di seluruh rakyat Indonesia yang mau ikutan serta. OKOC akan diterapkan di seluruh rakyat Indonesia. Jumlah pengusaha akan membeludak dengan presentase mengalahkan Amerika Serikat. Waduh, gokil nggak tuh? Kelebihan bayar mungkin akan jadi primadona. Berbagai proyek di Indonesia takutnya bakal banyak cerita kelebihan bayar saking dermawannya. Orang yang nggak bisa kerja menghancurkan satu kota. Kalau diberi panggung dan jabatan lebih tinggi, dia akan membawa kehancuran dalam skala yang lebih luas. Bisa satu provinsi, bahkan satu negara. Orang yang tidak bisa kerja hanya akan memperburuk kerusakan yang sudah ada. Seolahkan maju negaranya bahagia rakyatnya cuma omong kosong alias lip service. Anis pintar nata kata dia tahu bagaimana membuat rakyat terbuai dan kemudian digiring untuk percaya bulat-bulat. Hati-hati sajalah dengan jeratan kata-kata manis dari Anis. Sekali terperangkap, sulit untuk keluar bagaikan pinjam uang ke rentenir. Nggak lunas-lunas karena bunganya mencekik leher. Bayar bunga utang aja kesusahan, entahlah akan jadi apa Indonesia jika Anis berhasil jadi presiden. Bisa hancur berkeping-keping, semoga saja itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana menurut Anda? Kasian, mama gigi rege sampai mau pingsan pengen peluk Anis? Eh, Wan Abud malah terlihat ogah-ogahan? Standar ganda lu. Kemarin aja yang cantik-cantik, ente peluk rat-ratuan. Karena memang tipikal orang kecanduan apapun itu kalau levelnya sudah tinggi, itu sudah tidak sadar lagi kalau kecanduan. Semacam ada penolakan, padahal lagi sakau. Anis yang senang dipuji-puji, diangkat-angkat ke atas, nggak paham kalau sebenarnya dalam situasi ini, dia hanya pion saja yang siap dibuang kalau nggak kepakai. Anis ini sebenarnya rentan, dia nggak punya pegangan yang kuat. Dia bukan kader partai, hanya dipakai untuk kepentingan sesaat. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka bisa jadi ya Anis Baswedan akan menjadi capes odong-odong selamanya. Kamu jahat, padahal hampir pingsan. Anis tetap ogah memeluk emak-emak gigi reges. Sebel deh, setelah videonya viral sedang memeluk mesra emak-emak relawan yang ingin bertemu Anis, kini muncul lagi video Anis bersama dengan emak-emak. Tapi kini Anis ogah peluk emak-emak yang punya gigi reges tersebut. Peristiwa bikin perasaan kenyat-kenyat tersebut terjadi di Taman Alun-Alun, Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 18 Februari. Dan tentu kejadian ini bisa bikin mewah kadrun. Apalagi emak-emak fans Anis tersebut hampir pingsan, Ferguson. Penuh cemungut, si emak berusaha peluk sang pujaan. Senyum termanis pun dipersembahkan. Tapi sayang, Anis justru bering sut menjaga jarak. Anis seperti jijik dan ogah melayani pelukan emak-emak tersebut. Si emak-emak kadrun waktu itu pun mengubah strategi. Ya akhirnya pura-pura pingsan agar bisa ditangkap dan memeluk Anis. Eh, tapi bukannya ditolong atau bagaimana, Anis malah cuek dan membiarkan emak-emak tersebut jatuh. Kasian. Peristiwa tersebut merupakan bukti jika Anis memiliki standar ganda. Emak-emaknya pengen dipeluk-peluk, eh si Anisnya ogah. Apakah mungkin yang ini terlalu semok, berisi, atau mungkin karena giginya reges jadi mungkin keinget sama yang di rumah? Hahaha, entah ya. Meskipun begitu, Anis harus adil. Sebagai seorang calon pemimpin di negeri ini, dia harus totalitas dong memperlihatkan keberpihakannya. Anis memang seperti mempunyai standar ganda. Ya sengaja pilih-pilih memeluk pendukungnya. Yang cantik-cantik aduhai dipeluk-peluk. Yang minus dibiarkan begitu saja. Sebelumnya, nama baca pres dari usukan Nasdem ini kembali menjadi perbincangan netizen. Usai videonya viral di media sosial, saat dirinya terlihat memeluk seorang wanita. Dalam sebuah video berdurasi 17 detik, Anis tampak memeluk seorang wanita berkerudung merah sambil menepuk-nepuk punggungnya beberapa kali dan menyampaikan sesuatu. Wanita itu juga memeluk Anis dengan erat, bahkan menempelkan wajahnya ke dada Anis. Tak lama kemudian, pelukan tersebut dilepas. Tapi eks-gubernur DKI Jakarta itu memegang kedua lengan wanita tersebut dan kembali berbicara sesuatu. Namun tidak diketahui apa yang disampaikan oleh Anis kepada sang wanita itu. Di sekeliling mereka juga terdapat sejumlah orang yang memperhatikan. Dan di peristiwa yang satunya, Anis malah kayak ogah-ogahan menerima pelukan dari emak-emak. Hal ini tentu saja sangat menyakiti relawannya tersebut. Jadi dari sini kita sudah paham kalau Anis itu suka pakai cara pencitraan beko. Makin dilakukan, kebekoannya makin membunca. Makin lama, makin nggak jelas. Makin kebongkar kedunguannya. Anis adalah potrah terburuk dari seseorang dengan cinta dirinya yang begitu tinggi. Narsis coy. Semakin dirinya mencintai dirinya, semakin dirinya didaulat menjadi pemimpin paling beko di seluruh dunia. Seorang sahabat berkata, Anis ini adalah tipologi orang yang hanya peduli pada citra dirinya. Dia akan lakukan apapun untuk itu. Standar ganda yang Anis perlihatkan sekarang ini sangat brutal dan menjijikan. Memang standar ganda itu hal yang sudah biasa di dunia politik. Masalahnya, Anis ini bawa agama dan memanfaatkan relawannya. Serta yang mencitrakan agamanya juga ikut-ikutan berstandar ganda. Nah yang sedih itu siapa? Pendukung yang menyesal. Sudahlah bodoh, dimanfaatkan, dipera diberikan permen kanat manis, diancam pakai mayat, akhirnya tidak dapat apapun. Lebih menyedihkan lagi mereka dimingimingi sertifikat kepemilikan kafling surga. Sekarang cuma bisa gigi jari penuh penyesalan. Jadi bagaimana menurut Anda?